Intro Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Senang bisa berjumpa kembali Perjumpaan kita adalah anugerah Tuhan Saudara, saya percaya saudara adalah orang berbahagia Ketika saudara kita mengingat, kita memiliki keluarga Biarlah keluarga diterima sebagai berkat daripada Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Setiap pasangan suami istri, saya percaya merindukan dikaruniakan anak-anak Ada banyak pasangan suami istri yang belum dikaruniakan anak-anak Mereka banyak berdoa dan mereka berusaha Supaya Tuhan juga berbelas kasihan Mengaruniakan mereka anak-anak Dengan memiliki anak-anak, maka pasangan suami istri akan disebut sebagai orang tua Dan saudara, ketika orang tua melalui masa-masa mengasuh anak Orang tua menyadari Tidak gampang Mengasuh anak Namun heran dan ajaib Orang tua tetap rela mengasihi anak-anaknya Dan rela berkorban bagi anak-anaknya Saudara, ada banyak Kebudayaan di dunia ini Yang menaruh respek Atau hormat kepada orang tua Bahkan mendidik anak-anaknya Untuk menghormati orang tua Bahkan Menjadi bagian yang penting Di negara-negara tertentu Mengajarkan anak-anak Menghormati orang tua Saudara, pengajaran ini Pengajarannya sangat baik Karena memang, saudara Menjadi orang tua Merupakan kasih karunia Tuhan Kepada kita Saudara, mari kita membaca firman Tuhan Keluaran 20 Ayat yang ke-12 Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sepuluh perintah Tuhan Dapat dibagi dua bagian besar Yang pertama Yaitu relasi kita dengan Tuhan Oleh karena itu Marilah kita belajar mengasih Tuhan Dengan segenap Saanteruh hidup kita Bagian kedua adalah Relasi dengan manusia Oleh karena itu kita belajar Mengasih manusia Seperti diri kita sendiri Namun ada satu keunikan Di dalam 10 perintah Allah Yaitu Perintah Allah untuk menghormati Ayahmu dan ibumu Tidak ada Sebuah fungsi atau jabatan Yang penting di dunia ini Yang tercantum Di dalam 10 perintah Allah Namun Menjadi orang tua Dan bagaimana anak Bersikap kepada orang tua Itu dituliskan Di dalam 10 perintah Allah Setelah apakah pesan firman Tuhan Dari perintah yang kelima ini Yang pertama Kehormatan sebagai orang tua Itu dilindungi oleh Tuhan Luar biasa bukan Bagaimana kita tahu Kehormatan sebagai orang tua Dilindungi Tuhan Yaitu Tuhan sendiri Dengan mulutnya sendiri Menyampaikan Supaya kita menghormati Ayahmu dan ibumu Itu ada di dalam perintah Tuhan Sudara kasih dalam Tuhan Menghormati ayahmu dan ibumu Bukan sekedar Kebudayaan manusia Bukan sekedar Etika yang diajarkan manusia Namun menghormati ayahmu dan ibumu Merupakan perintah Tuhan Perintah yang tertinggi Keluar dari mulut Tuhan Dan ada di dalam 10 perintah Allah Sudara Tuhan Melindungi Sudara dan saya Sebagai orang tua Dengan cara Dia Menyampaikan firmannya Supaya anak-anak Menghormati Orang tua Oleh karena itu Sudara Mari kita sebagai orang tua Yang berjerilah bagi anak-anak kita Kita menjaga kehormatan itu Dengan cara kita menghormati Tuhan Sudara ketika kita sebagai orang tua Kita menghormati Tuhan Kita sedang menghormati Kepercayaan sebagai orang tua Di hadapan anak-anak kita Jangan kita menyianyikan Jangan kita menganggap remeh Atau kita bertindak Tidak sepatutnya Sebagai orang tua Yang diberikan kehormatan oleh Tuhan Dilindungi oleh Tuhan Yang kedua Sudara menjadi orang tua Merupakan kehormatan Dari Tuhan Kalau yang pertama Kehormatan sebagai orang tua Karena kita dilindungi oleh Tuhan Dan sekarang Sudara-sudara menjadi orang tua Merupakan kehormatan dari Tuhan Sudara bagaimana bukan kehormatan Yang Tuhan percayakan adalah Bukan perusahaan Bukan ladang pertanian Tapi yang Tuhan percayakan kepada kita Sebagai orang tua adalah Hidup manusia Sudara hidup manusia Yang bisa memberikan dampak yang besar Bagi dunia ini Itu dipercayakan kepada orang tua Sudara manusia mempunyai hidup yang kompleks Ada banyak aspek dalam hidupnya Dan tiap manusia berbeda-beda Kalau sudara mempunyai satu anak Berbeda dengan sudara punya dua anak Anak pertama dan anak kedua berbeda Kalau sudara punya tiga anak Tiga-tiganya berbeda Dan ketiganya itu begitu kompleks Dan tiap-tiap anak kita Memberikan sumbangsi Bagi dunia ini dengan kehadirannya Dan Mereka dipercayakan kepada sudara dan saya Sudara ini kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita Sudara jika kita menerima kehormatan seperti ini Marilah kita dengan takut akan Tuhan Kita membimbing anak-anak kita Pertama-tama Yang paling penting bagi mereka Mereka mengenal Tuhan Mereka mengenal jurus selamat Mereka mengenal kasih karunia Tuhan Karena dengan takut akan Tuhan Dengan hidup yang diubahkan dan diselamatkan Itu mengubah cara hidup mereka Sehingga apa yang mereka kerjakan Menjadi pekerjaan yang mulia Pekerjaan Yang memberikan dampak Bukan sekedar dampak ekonomi Bukan sekedar dampak yang lain Tetapi dampak rohani Yang mengubah hidup orang lain Sudara-sudara Menjadi orang tua Kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan Untuk Membimbing Insan manusia Di dalam Tuhan Mempunyai masa depan Di dalam kehidupannya Yang ketiga Sudara firman Tuhan hari ini Mengajar kepada kita Hikmat menjadi orang tua Adalah Takut akan Tuhan Sudara karena menjadi orang tua Merupakan karunia Tuhan Mempunyai anak-anak Adalah karunia Tuhan Dan Tuhan Memberikan kehormatan kepada kita Boleh membimbing Manusia Membangun manusia Yang begitu berharga Oleh karena itu Sudara Hikmat menjadi orang tua Tidak lain dan tidak bukan Ketika kita takut akan Tuhan Tanpa takut akan Tuhan Sudara dan saya Tidak bisa menjadi orang tua Yang berkenan kepada Tuhan Dan menjadi berkat yang sungguh Bagi anak-anak kita Mas Mursus 28 Ayat 1 sampai 3 berkata begini Berbahagialah setiap orang Yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan ditunjukkannya Apabila engkau memakan Hasil jeripayah tanganmu Berbahagialah engkau Dan baiklah keadaanmu Istrimu akan menjadi Seperti pohon anggur Yang subur di dalam rumahmu Anak-anakmu seperti Tunas pohon jaitun Sekeliling mejamu Sudara Hikmat orang tua Dimulai dari takut akan Tuhan Maka dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 Ayat 4 sampai 6 Dikatakan Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan Kepadamu pada hari ini Haruslah engkau Perhatikan Sudara yang kasih dalam Tuhan Bagaimana kita Membimbing anak-anak kita Pertama-tama Kita harus perhatikan Apa yang Tuhan Katakan kepada kita Maka kita Boleh menjalankan Panggilan kita Seperti orang tua Menjadi berkat Bagi anak-anak kita Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk firmanmu Kami bersyukur Ketika kami boleh menjadi Orang tua Karena Tuhan lah Yang melindungi kami Kehormatan orang tua Ada dalam Perlindungan Tuhan Dan kami bersyukur Menjadi orang tua Merupakan kehormatan Daripada Tuhan Karena kami Boleh membangun manusia Manusia yang sebetulnya Kompleks Dan tidak mudah Tapi manusia yang Berharga di mata Tuhan Tuhan ajar kami Supaya kami Diberikan hikmat Bagaimana menjadi Orang tua bijaksana Yaitu orang tua Yang tahu Bagaimana menolong Anak-anak Hidup dalam Tuhan Mengenal engkau Dan hidup memuliakan Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati